Halo semua, welcome back to my channel, gue Skander Endra. Kali ini gue mau nge-review salah satu mobil favoritnya orang Indonesia. Sedikit cerita, flashback ke tahun 2015 silam, duo kembar Rahe Hatsusigra dan Toyota Kale lahir di bumi ini. Nama Sigra berasal dari bahasa Hansel Kerta yang berarti respon yang cepat. Dan perlu tahu juga, kalau mobil rakitan Nekarawang ini terbuat dari 94% komponen lokal. Jadi gak heran kalau pajaknya lebih rendah dari mobil-mobil yang lain. Sebenernya, Sigra ini bentuk perkembangan platform adiknya, Aila. Seperti yang kita tahu juga, Aila adalah hatchback kecil untuk 5 penumpang. Sedangkan Sigra adalah LCGC 7-seater yang mana jelas ukurannya akan lebih besar. Baik Agya, Aila, Kalia, dan Sigra mereka masuk di segmen mobil murah ramah lingkungan. Atau nama kerennya LCGC. Pertama, aku mau ngebahas dulu fascia depannya ini dah hasil segera kayak gimana. Well, dari sini dulu kali ya. Pertama, ini lampunya masih bohlam. Dan masih lampu yang biasa-biasa banget. Berhubunginnya dalam model sebelum facelift yang baru itu. Dan jujur, mukanya aku lebih suka dah hasil Sigra karena dia lebih sangar dibanding saudara kembarnya, yaitu si Toyota Kalia. Terus, di sini udah dikasih list chrome yang bikin mobil ini sedikit lebih mewah dari mobil-mobil yang lain lah. Pokoknya dia jadi pempermanis gitu. Dan ya, mengikuti peraturan pemerintah yang mengatakan kalau misalnya logonya itu harus mengandung unsur dalam negeri, S. Jadi nggak daihatsu di sini, jadi S untuk superman. Nggak, S itu untuk Sigra, bukan superman. Terus, di sini ya, ini grillnya masih plastik dan bolong beneran ya. Buat apa juga dibohong-bohongin gitu. Terus, ada fog lamp yang masih bohlam biasa dan itu warnanya kuning. Dihatsu Sigra menggunakan dua pilihan mesin, yaitu 3NR VE 4 silinder berkapasitas 1,2 liter serta mesin 1KR VE 3 silinder berkapasitas 1000 cc. Dan Sigra yang direview menggunakan mesin 1200 cc. Mobil Dihatsu Sigra bermesin 1200 cc dengan teknologi Dual VVTi mampu mengeluarkan tenaga maksimal hingga 87 HP pada putaran 6000 rpm, serta torsi maksimal 108 Nm pada putaran 4200 rpm. Mesin 1200 cc mendapatkan pilihan transmisi manual 5 percepatan dan otomatis 4 percepatan. Mesin ini menghasilkan efisiensi 12 km per liter dalam kota dan 20 km per liter luar kota, artinya jalur tol. Dan mesin ini cukup bertenaga, namun terasa agak loyok saat melalui jalanan menanjak. Masih bicara tentang mesin, mobil ini berkomparasi 12 banding 1, maka sangat disarankan meminum BBM minimal Octa 92. Oke, sekarang aku mau ngebahas untuk pinggirnya tuh kayak gimana. Pertama-tama aku bahas dulu kali ya panjangnya berapa. Untuk panjang mobil ini sekitar 4,1 meter dengan wheelbase 2,5 meter. Bahwa itu ukuran yang lumayan besar sih, karena mengingat ini mobil 3 baris, 7 seater. Jadi lumayan lah, nggak terlalu gede-gede amat, tapi panjang. Jadi bisa dimasukin ke jalan-jalan yang lumayan sempit. Pertama-tama yang aku mau bahas dari pinggirnya adalah masalah bannya. Ban di sini masih pakai bristen Ecopia dengan ukuran 175-65 R14. Jadi ini sebenarnya ban yang memang nggak terlalu gede-gede amat. Jadi kalau misalnya teman-teman ngerasa ini bannya masih kekecilan, teman-teman bisa gampang untuk ngegantinya dengan pelak ataupun ukuran ban yang lebih gede. Karena fender dengan ban itu masih agak jauh, jadi bisa lebih gampang lah buat ngeganti ban yang lebih besar. Oh iya, untuk keselamatan juga untuk krem di depan itu udah pakai rem cakram yang dilengkapi dengan ABS. Terus untuk spion ya, spionnya juga udah elektrik buat ngatur kacanya. Dan dikasih lampu sen juga, tapi ini masih belum auto-retrek ataupun lipat secara elektris. Jadi harus lipat sendiri dan kita memang agak repot sih, jadi harus dari dalam kita ngelipat sendiri. Terus di sini udah ada aksesoris talang air, jadi teman-teman nggak akan keceretan ataupun kebasahan lah karena air hujan yang masuk. Karena ini ada talang airnya gitu. Terus di sini ada blackout pilar yang bikin mobilnya itu lebih bagus lah gitu, lebih menarik buat dilihat. Karena ini jadi bikin sedikit floating roof. Terus, apa ya? Oh iya, untuk ini nih, ban belakang masih pakai rem tromol dan mengingat dengan harganya yang 140 jutaan itu masih maklum lah dapat mobil yang rem belakangnya masih tromol. Terus juga nggak terlalu kepakai-pakai amat karena aku nggak akan nge-drift nih pakai mobil kayak gini kan. Terus di sini ada tangki bensin, jadi teman-teman kalau nyetil mobil ini ingat ya, tangki bensinnya ada di kiri. Oke, sekarang aku mau ngebahas di belakang ini ada apa aja. Mungkin teman-teman udah sering ngeliat lah di jalanan tampilan belakang dari DHT Cigre ini. Tapi aku bakalan jelasin aja, lebih ditanya kayak gimana. Nah, jadi yang pertama kita dapat antena shortfall, jadi dia nggak usah ditarik-tarik lagi, dia udah kayak gitu, udah bagus sinyalnya. Terus di sini ada spoiler, kembarannya sendiri dia belum dapat spoiler hitam ini. Terus di belakang ini memang sayangnya belum ada yang namanya rear defogger, walaupun itu sebenarnya kepakai sih. Karena kalau misalnya hujan, embun itu memang mobil ini nggak terlalu kelihatan buat ngeliat ke belakangnya. Terus masalah tadi itu agak terkompensasi dengan adanya rear wiper, jadi masih kehapus lah air yang ada di belakang. Terus di sini ada reflektor, jadi nggak bisa nyala dan balik lagi, tadi cuma ada di tipe R doang yang ada reflektor lampu belakangnya gitu. Terus di sini lampu belakangnya masih baulam semua, lampu sen, lampu rem, dan lampu malamnya gitu kan. Nanti aku tunjukin juga, nanti kalau misalnya nyala, malamnya tuh kayak gimana. Terus di sini ada logo Sigra-nya yang menjelas, ini mobil Sigra, ada tipe R-nya, dan dua VVT-i. Dua VVT-i itu mesinnya gitu kan, kayak aku udah bahas tadi. Terus di sini ada Asoday Hatsu yang memperkuat kalau ini ada produk Asoday Hatsu. Dan di bawahnya juga ada dua titik sensor parkir, jadi kalau misalnya teman-teman mau mundur atau mau parkir, jadi nggak terlalu khawatir yang namanya nabrak. Oke, sekarang gue ngomongin tentang posisi duduknya. Yang pertama-tama aku bahas dulu, apakah kursinya bisa diatur? Ya, bisa diatur. Pengaturannya cuma ada slide depan, slide mundur, dan pengaturan kerebahan joknya itu sendiri. Tapi buat headrest itu belum bisa diatur karena dia tipikal yang memang menyatu dengan joknya itu sendiri. Oke, sekarang gue mau bahas interior dari Hatsu Sigra ini. Tapi pertama-tama gue mau bahas tentang door trim-nya. Yang pertama, bahan dari door trim ini masih hard plastik ya teman-teman. Dan masih ya biasa, terus di handle pintunya dikasih chrome, jar manis gitu. Terus udah ada power window 4 sisi, tapi yang udah auto itu driver dan itu juga auto down aja. Belum auto up. Di sini dikasih laci buat nginjain koin, dari sini ada cup holder sebanyak 3 buah. Ini bunyi, bunyi untuk tutupnya itu kayak gitu. Lumayan ringan lah buat sebuah pintu mobil. Terus ini dashboard-nya juga masih hard plastik. Nah ini nih, yang sedikit jadi nilai tambah dari mobil ini. Head unit-nya ini udah double din. Udah bisa connect ke bluetooth dan bisa connect ke ipod ataupun android. Gegang tuas persenelingnya juga disimpan di sini dan ini yang juga jadi nilai tambahnya. Karena ini bakalan ngasih feeling nyetir sedikit lebih mewah lah. Kayak rasanya bawa serena atau bawa alphard di sini simpennya. AC, cuma ada puter-puteran untuk suhu dan kecepatan fan. Udah ada open close air. Dan di sini ada socket lighter buat daya. Dan di sini juga udah ada raci buat simpen HP. Yang kedua, gue bahas masalah setirnya. Nah, setirnya juga ini lumayan enak ya. Maksudnya ini karet dan lumayan solid lah. Terus, di sini nih. Udah ada SRS airbag dua sisi. Jadi dual SRS airbag. Di sini ada logo dehatsu-nya udah chrome. Untuk tipe air udah dapet chrome. Terus, kita mau bahas tentang speedometer dan informasinya. Ini kuncinya. Udah immobilizer. Kita nyalain, cobain. Ini kalau misalnya lampunya nyala, ini kayak gini. Terus, di sini cuma ada petunjuk RPM dan speedometer. Di sini ditunjukin juga ada petunjuk gigi jam odometer. Petunjuk jam, petunjuk tangki bahan bakar. Ada trip A, trip B, rata-rata konsumsi BBM, range sisa bahan bakar, dan eko. Terus, di sini ada tuas piper. Bisa diatur kecepatannya dan interval waktunya. Ada piper belakang, semprotan, dan lampu scan. Oh iya, Sigra ini punya fitur yang namanya kayak cuman diklik aja dia udah nyala tiga kali. Dan ini bener-bener kebantu kalau kita lagi ngebut di jalan-jalan. Terus, di sini ada sun visor yang dilengkapi dengan kaca. Terus, di sini udah ada spion tengah yang belum dinaik view, masih biasa. Terus, di sini lampunya masih bohlam. Terus, sun visor yang ke sisi penumpang dilengkapi dengan kaca juga. Airbag-nya yang kedua, dan di sini ada laci yang belum off-off opening, tapi besar kok. Di sini juga udah ada cup holder dan sama lah kayak di sisi driver. Ayo kita ke belakang. Untuk di sisi belakang ini ada cup holder satu, speaker. Oh ya, modul ini tuh udah dikasih 4 speaker, dikasih laci juga buat nyimpen koin gitu. Terus, ada power window, jadi gak capek buat tebut remuter. Tunneling-nya ini udah mulai rata lantai ya, gak terlalu besar tunneling-nya. Ini kayaknya buat kenal kuat aja nih. Terus, di sini ada saku buat nyimpen payung atau alat-alat yang lain. Di sini juga sama, ada cup holder sama kaci. Nah, mobil ini tuh belum dapet dual AC ya, masih dapet van aja di sini. Dan ini lumayan berisi kalau kalau dinyalain. Tapi lumayan dingin sih, biar gak kepanasan banget. Ayo kita ke jok ketiganya. Oh ya, kalau akses row ketiga itu lumayan gampang. Cukup kita tarik tuas di sini dan ini jangan lupa ada kali dilepas dulu. Dan ini cukup ditarik dan kita akhirnya bisa naik ke belakang. Nah, ini jok belakangnya lumayan lah buat bawa orang tujuh orang. Aku gak akan ke belakang karena aku males. Dan ini bagasinya, lumayan besar loh bagasinya. Kalau misalnya, ini kalau mau dilipet tinggal ditarik. Ada tali di sini, pertama-tama tuasnya ini ditarik dulu, terus ini ditarik. Kalau misalnya bangku yang terakhir mau diberdirikan aja. Eh, mau dilipet. Itu bagasinya. Di sini juga ada jaring buat nyimpen koran, buat nyimpen apa. Ini juga bisa disimpen di sini misalnya. Bisa dimasukin gini, biar gak jatuh banget. Bisa dimasukin gini, biar gak jatuh banget. Nah, salah satu fitur yang bisa diandalin juga nih di mobil ini, misalnya kalau misalnya kita dalam kondisi hujan, nah hujan itu kan berarti wiper depan harus nyala nih, misalnya kita nyalain wiper depan, terus kita pasang rem mundur, nah itu otomatis si wiper belakang itu nyala sebanyak 3 kali gitu, jadi kita nggak usah nyalain wiper belakang kalau misalnya hujan, cukup wiper depan, kita masukin ke gigi mundur, dia langsung nyala sendiri. Oke, paling gitu aja review singkat untuk The Health Sigrid Tahun 2017 di PR ini, semoga bermanfaat videonya, dan semoga bisa memberikan rekomendasi lah buat temen-temen yang punya keluarga yang banyak, terus pengen mobil yang murah dan dapat fitur-fitur yang lumayan. Sekian, makasih. Jangan lupa like and subscribe, komen yang positif-positif. Terima kasih telah menonton!